Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah hadirin Kemenangan Ahlul Badar Para mujahid-mujahid yang berperang di Perang Badar 313 mengalahkan ribuan musuh-musuh Allah Bukan senjata yang memenangkan mereka hadirin Apa yang menjadi syarat yang memenangkan mereka? Hubungan mereka dengan Allah Dan hubungan mereka dengan Rasulullah s.a.w Bukan senjata hadirin Bukan silat Bukan senjata Bukan teriakan kita Tetapi hubungan kita dengan Allah Dan hubungan kita dengan Rasulullah Yang menjadi faktor pertama Yang membuat kita menang di hadapan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman ada kabar yang cukup menarik Yang akan kita bahas hari ini Mengenai tuntutan kepada Habib Bahar bin Semit Kemarin di sidang pengadilan PN Jawa Barat Ini Habib Bahar dituntut oleh jaksa 5 bulan penjara Namun yang menarik teman-teman Tuntutan jaksa itu juga diamini oleh Pia Habib Bahar bin Semit Bahkan mengucapkan terima kasih Atas tuntutan jaksa tersebut Habib Bahar menilai bahwa tuntutan itu Tidak ringan juga tidak berat Dan ini sesuai dengan Yang dia pahami Bahwa ini adalah Tuntutan yang adil Jadi itu yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Semit Namun kalau kita melihat flashback ke belakang teman-teman Bahwa kasus ini sebenarnya sudah ada penyelesaian damai Antara Habib Bahar dan Andrian Shah Seorang sopir online Yang mengantar istri Habib Bahar ini terlalu malam Sehingga Habib Bahar ini marah kepada Andrian Shah Namun menurut Habib Bahar bukan faktor Mengantar istrinya itu terlalu malam Tetapi ada pernyataan bahwa Istrinya itu digoda oleh Andrian Shah Namun pihak Andrian Shah ini Menolak Artinya tidak mengakui bahwa telah menggoda Istri Habib Bahar Namun Habib Bahar ini mengatakan bahwa Istrinya digoda oleh Andrian Shah Sehingga terjadi pemukulan Jadi ada dua versi yang berbeda Terkait kasus pemukulan itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Terkait Habib Bahar Yang dituntut 5 bulan penjara Kita baca berita teman-teman Dari suarajabar.id Dituntut 5 bulan penjara Habib Bahar mengatakan Alhamdulillah jaksa adil Jadi mengucapkan terima kasih Kepada jaksa yang telah menuntutnya 5 bulan penjara Jaksa penuntut umum JPU Kejaksaan Tinggi Jabar menuntut Bahar bin Semit alias Habib Bahar pidana 5 bulan penjara JPU menilai Habib Bahar Pantas menerima hukuman itu Karena terbukti bersalah Melakukan penganayaan Terhadap seorang pengemudi Ojek online bernama Andrian Shah Pada tahun 2018 Yang lalu Hal itu disampaikan JPU Saat membacakan tututan Dalam sidang lanjutan Kasus penganayaan Yang dilakukan Habib Bahar Di BN Bandung Jawa Barat Jalan RELL Marta Dinata Kota Bandung Kamis 27 Mei 2021 Memohon kepada Maja Sakim Untuk menjatuhkan pidana penjara Selama 5 bulan Dengan catatan tetap ditahan Ujar JPU Terdakwa dinilai Terbukti bersalah Melakukan penganayaan Yang melanggar dakwaan subsidi Pasal 351 ayat 1 Junto pasal 55 Lanjut Jaksa Untuk pasal 170 Yang dimaksud dalam dakwaan primer Habib Bahar dinilai Oleh JPU Tidak memenuhi unsur Yang ada dalam pasal tersebut Dengan kata lain Habib Bahar Terlepas dari dakwaan primer tersebut Menanggapi tuntutan itu Habib Bahar pun Mengucapkan syukur Atas penilaian JPU Pada kasus yang menimpannya ini Habib Bahar Yang mengikuti sidang secara virtual Menyampaikan rasa syukur Karena tuntutan JPU Tidak memberatkan dirinya Alhamdulillah Bagi saat Itu cukup Tidak memberatkan Terang Bahar Yang berada di rutan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat Habib Bahar menilai JPU berlaku adil Atas kasusnya tersebut Dengan begitu Ia berbesar hati Menerima Dan tidak terbesit Keberatan Atas tuntutan dari Jaksa tersebut Allah menggerakkan Sudah memaafkan Habib Bahar Habib Bahar bin Semit Atas pemukulan itu Karena kejadian itu Atas penganian yang dilakukannya Saya bingung Kenapa masih dilanjutkan Diteruskan Harusnya Jaksa Menjadi mediator Bukan penuntut Kata Habib Bahar Dalam Menanggapi Dakoan Jaksa Pada sidang yang digelar Secara virtual Di PN Bandung Selasa 16 April 2021 Habib Bahar menyebut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Menyebutkan Jaksa menghentikan Penuntutan Terhadap Terdakwa Apabila Pia-pia yang terlibat Sudah sepakat Berdamai Peradilan Restoratif Justice Korban Keluarga Dan pihak lain Mencari penyelesaian Pada Keadaan Semua Kemudian dicabut Atau ditarik Kembali Di luar Pengadilan Ucapnya Hakim pun Mempersilahkan Kepada Jaksa Untuk memberikan Tangkapan Atas jawaban Habib Bahar Jaksa Suarja Yang menangkap Pernyataan Habib Bahar Mengatakan Soal Pertamaian Yang dijabarkan Habib Bahar Harus Mendasarkan Kepastiannya Maka Dari itu Jaksa Berpendapat Pertamaian itu Akan menjadi Pertimbangan Dalam Penuntutan Nantinya Kami Berpendapat Harus ada Kepastian Makanya Dilakukan Proses Persidangan Pertimbangkan Dalam Proses Penuntutan Kata Suarja Jadi Walaupun Sudah ada Kata Dame Antara Habib Bahar Dan Andrian Sah Tetapi Piat Jaksa Ini Ingin Kepastian Makanya Kepastiannya Itu Proses Persidangan Nah Perpendapat Menurut Jaksa Adalah Bagian Dari Pertimbangan Nanti Pertimbangan Terkait Tuntutan Bisa Jadi Tuntutan Itu Lebih Dingan Atau Malah Dibabaskan Tetapi Dalam Prosesnya Ternyata Penuntut Umum Atau Jaksa Menuntut Habib Bahar Penjara Lima Bulan Tahanan Dan Habib Bahar Ini Tidak Keberatan Dan Mengucapkan Terima Kasih Atas Tuntutan Jaksa Dan Ini Mungkin Adil Bagi Habib Bahar Ben Semit Atas Penganaian Karena Jadi Habib Bahar Mengakui Atas Penganaian Pemukulan Kepada Adrian Sah Karena Menurut Habib Bahar Bahwa Adrian Sah Ini Menggoda Istrinya Sehingga Marah Kepada Adrian Sah Bukan Karena Istrinya Diantar Larut Malam Bukan Itu Karena Digoda Tetapi Kata-kata Digoda Ini Tidak Diakui Oleh Bia Andrian Sah Jadi Ada Dua Pendapat Yang Berbeda Antara Habib Bahar Dan Andrian Sah Tetapi Semua Itu Sebenarnya Sudah Ada Kata Ramai Dan Sudah Selesai Tetapi Proses Ini Berlanjut Karena Bia Jaksa Ternyata Ingin Kepastian Perdamaian Itu Melalui Persidangan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah berkata Dalam Al-Quran Yang tadi Telah Dibacakan Oleh Kore kita Fattabi'u Millat Ibrahim Hanifah Hei Muhammad Hei umat Islam Hei umat Manusia Ikutilah Ajarannya Ibrahim Ikutilah Ajarannya Nabi Allah Ibrahim Karena Ajaran itu Ajaran yang Urus Hadirin Nabi Allah Ibrahim A.S. Beliau Seorang Khalil Allah Beliau Seorang Kekasih Allah Beliau Adalah Nabi Yang Dicintai Allah Kenapa Hadirin Beliau Jadi Kekasih Allah Kenapa Hadirin Saudara Saudara Aku Sekalian Beliau Menjadi Manusia Yang Dicintai Allah Beliau Menjadi Manusia Yang Dipilih Allah Kenapa Dalam Nasuh Ibad Dijelaskan Beliau Menjadi Khalil Allah Beliau Menjadi Kekasih Allah Karena Tiga Perkara Yang Pertama Beliau Lebih Memilih Perintah Allah Daripada Perintah Selain Allah Suhan Allah Dan Altyazı Altyazı